Orang yang beragama itu disebut dengan agamis, betul? Sholat mengajarkan kita tertib, kalau sudah imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi sebelum takbir, apa kata imam? Luruskan sob. Pernah gak imam ngomong, ya maaf, aku gak nyuruh ngeluruskan sob, kalian kan udah tau kan? Setiap sholat pasti imam berkata, luruskan sob, rapatkan. Rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, jangan sampai ada kosong. Lalu kenapa hari ini sobnya lurus? Karena kita diajarkan, saya tidak menjelek-jelekkan agama lain. Saya hanya bicara agama saya yang saya paham. Kita diajarkan tertib, tertib itu datang dari mana? Ta-a tertib dari agamis dan orang bontang ini memanglah agamis religius. Amin. Ustaz tahu dari mana orang bontang agamis? Tadi di masjid Al-Kawusar, penuh. Maka saya tidak lagi ceramah, orang bontang marilah sholat ke masjid. Ngajak orang bontang sholat ke masjid mubazir. Karena orang bontang ini sudah ke masjid semuanya, betul? Kalau tidak percaya, tengok subuh besok. Sedang ke tanah lapang saja seramai ini, apalagi ke mas. Di tempat lain, dia muazzin, dia ikomat, dia imam, dia makmuk. Pemain inti. Ayya ala salat. Tidak ada makmum. Tapi imam ini tetap imaman. Usalli fardos subhi, raka'antayni, adaan imaman. Makmumnya siapa? Jin. Mungkin nanti ada makmum susulan, Pak Ustaz. Wairil ma'udubi alaihim walabbalin. Tidak ada. Mungkin makmumnya batuk minum es. Tidak ada juga. Terakhir salam baru dia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada makmum. Itu bukan di bontang. Kalau kalian datang ke bontang, masjid-masjid penuh. Kenapa di bontang, masjid penuh? Kenapa? Instruksi wali kota. Masjid harus penuh. Bayangkan ibu wali kota perempuan bisa menginstruksikan seluruh kota, pejabat, PNS, BUMN, perusahaan datang ke masjid berjamaah. Wahai bupati wali kota gubernur se-Indonesia yang laki-laki. Kalau kalian tidak bisa melakukan seperti itu, potong kasih ke ayam. Tidak usah kalian jadi laki-laki. Jadi bencong saja kalian. Datang kalian studi banding ke bontang. Belajar kalian ke Pemko bontang. Gimana caranya buat instruksi sholat berjamaah. Ini penting. Kalian jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota berapa lama? Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Tapi sholat berjamaah ini akan dikenang sepanjang zaman dan masa. Dan setelah kalian berhenti, seluruh masjid surau musallah, bangkit semangat sholat berjamaah. Itu karena apa? Ada campur tangan kekuasaan dalam menegakkan agama Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi, ibu wali enak. Dia instruksi saja. Tidak ke masjid, tidak apa-apa. Karena dia perempuan. Tapi kalau kau laki-laki, ke masjid! Ke masjid! Ke masjid! Bapak kau enggak ke masjid? Saya sibuk. Enggak bisa mas bro. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Yang sholat di rumah, laki-laki soleh. Ibu jangan ketawa. Ini beban, bu. Nanti ibu pulang ke rumah, beli mukena di pasar bontang, masukkan ke plastik, kasih ke suaminya, mas ada salam dari Ustaz Soman. Untuk siapa? Suami solehah. Alhamdulillah Ustaz Soman. Dulu suami saya enggak sholat. Tapi setelah sering dengar pengajian Ustaz, sekarang sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Idul Ataha. Kenapa Ustaz tiba-tiba ngulung baju? Panas. Ustaz minta kipas angin? Enggak. Saya Ustaznya enggak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau saya mau, saya minta langsung. Kenapa tiba-tiba panas? Minum kopi bontang. Tapi kopinya manis. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kita dalam sholat, diajarkan tertib, tidak boleh mendahului imam. Imam diangkat untuk diikuti. Ini sekarang banyak orang nyalip imam. Imamnya baru A, dia sudah sujud. Allah. Dia sudah sujud. Sami Allah. Dia sudah tegak dulu. Ente kenapa mendahului imam? Saya Valentino Rossi Ustaz. Imamnya kap 70. Kita diajarkan tertib. Tertibnya dari mana? Sholat. Kalau sudah masuk waktu suruk, terbit matahari, tidak ada lagi waktu subuh. Di mana? Diajarkan tertib on time. Waktu tepat. Islam mengajarkan kita tepat waktu. Jangan ada. Tidak ada orang bontang sholat subuh jam 7 pagi. Ada? Ada. Mana ada orang bontang sholat subuh jam 7 pagi? Bangun jam 7, rapatkan gorden, matikan lampu, tutup jendela. Usalli fardus subahi. Raka'atayni lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istrinya ngeliat dari balik pintu. Alhamdulillah. Suamiku sekarang sudah sholat duha. Tapi kok bacaannya jahar ya? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz selalu kalau jawab pertanyaan kan pakai 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Betul. Itu yang sholat duha jahar. Itu sholat apa Pak Ustaz? Subuh kesiangan. Islam diajarkan tertib. Tidak boleh sholat. Kalau tidak berwuduk, wuduk syarahsatnya sholat. Kalau tidak bisa kena air, dokter ngasih tahu. Jangan kena air. Kalau kena air, mati. tayamum. Ini ada tanah. Ambil tanah. Cium. Tidak ada bau kencing-kucing. Pukul sekali. Tepuk tangan. Hembus. Usapkan ke wajah. Jadi gitu caranya. Tepuk. Hembus. Ke wajah. Jadi bukan pasir itu diambil. Tepuk sekali lagi. Hembus. Ke tangan. Sampai siku. Buka jam. Buka cincin. Sampai siku. Tidak pakai kumur-kumur. Jangan pasir masuk. Tertib. Dari mana ini diajarkan? Islam. Tidak sah sholat. Kalau tidak wuduk atau tayamum. Dan kita diajarkan sopnya lurus. Diajarkan sholat. Mata melihat tempat sujud. Allahu Akbar. Ada orang bontang yang sholat melihat ke kanan. Eh Pak Wali. Eh Pak DPR. Tidak ada. Jangan nanti sholat nengok ke atas. Eh ada cicak kawin. Dari mana tertib ini datang? Tertib. Kalau sudah berbunyi sirine. Masih boleh makan sahur? Masih katanya Bu. Sirine itu lampu kuning. Yang gak boleh itu azan su. Bu. Tapi saya. Kalau sudah berbunyi sirine. Tetap stop. Tapi kalau terlambat. Lampu kuning itu artinya. Kalau terlambat. Kunyahlah cepat-cepat. Ambil sambal terasi. Udang. Kepiting. Cumi. Nasi. Masukkan blender. Allahumma leka sumtu. Nawaitu saw maqaudin. Ada ifadis syahri romadona. Hadis sana. Karena kunyah gak sempat lagi. Apalagi kunyahnya 22. Satu. Dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Islam mengajarkan tertib. Makanya kalau ada pegawai. BUMN. PNS. Polisi. Tentara. Terlambat masuk kantor. Maka dia tidak tertib. Maka rusak akidahnya. Karena dia makan APBD. APBN. Uang negara. Per detiknya digaji. Dengan bangsa. Dimana kalian mau belajar tertib. Agamis. Religius. Datang ke Bontang. Betul? Ustadz kenapa bahas ini? Ya salah sendiri. Kenapa buat slogannya taman? Taman. Tertib. Agamis. Coba buat slogan nama kotanya. Sabar. Sombong. Angkuh. Boros. Kan enak saya jelaskannya. Marilah kita sombong. Makanya kalau saya sebelum ceramah itu jangan ngobrol sama saya. Isi obrolan itu saya jadikan ceramah. Ustadz somat kota Bontang ini ciri khasnya taman. Taman itu apa artinya Pak? Bertib. A nya agamis. Dapat bahan ceramah. Kira-kira salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Religius bukan cuma di masjid. Religius bukan cuma di kantor. Religius di masjid. Saat engkau sholat, engkau takut sholatmu batal. Takut engkau sholatmu batal. Begitu juga di kantor engkau takut. Makanya kalaulah orang itu tertib religius. Tidak akan ada Satpol PP razia ke jalan warung kopi. Karena semuanya takut dicatat oleh malaikat. Betul? Masuk pagi jam 8. Cek lock. Masuk sore keluar jam 8. Cek lock. Masuknya jam 8. Keluarnya jam 4 sore. Dari jam 4 ke jam 8 kemana? Kelopak balak 6. Ingat. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Sekecil apapun yang masuk ke dalam perutmu. Fama yang membuat miskala daratin khairan. Ya roh. Siapa yang memakan yang haram. Sebesar biji sawi. Maka dia. Yang lalu-lalu kemarin yang saya makan gimana Pak Ustadz? Apa boleh buat? Nasi sudah jadi? Ayam. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Kau nangis kenapa? Kemarin udah makan haram Pak Ustadz. Apa yang kau makan? Uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk. Gimana cara tobatnya? Kembalikan ke lembaga. Anak yatim, pantijompo, fakir miskin. Kalau kau makan, neraka jahannam yang akan kau makan. Ibu wali, sebelumnya bapak wali. Mereka ini jadi wali kota. Apakah mengharapkan uang itu? Tidak. Mereka dokter. Ustadz tahu dari mana dokter? Saya lihat namanya. DR. Ngapain mereka jadi politisi? Ngapain mereka jadi wali kota? Mereka mau menolong agama dengan kekuasaan. Takbir. Anak-anak setiap saya tanya, Mau jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Belum ada jadi apa? Ustadz. Baru dibontang ini ada. Jadi apa nak? Ustadz. Dulu saya gak ngerti. Kenapa anak-anak kalau ditanya mau jadi dokter? Sekarang baru saya tahu. Ternyata tukang jaga malam senternya besar. Baterainya enam. Dari jam enam sore sampai jam enam pagi. Gaji sebulan sejuta setengah. Dokter senternya kecil. Baterainya dua. Masuk dalam buka mulut. Dua juta. Telinga kanan. Dua setengah. Telinga kiri. Sama. Gak boleh beda. Akhirnya. Kira-kira sudah paham kenapa orang mau jadi dokter. Tukang rumah. Martilnya besar. Dari palu goda berkeringat. Kelompang, kelompang. Satu hari gaji 75 ribu. Dokter kecil aja martil. Martil kecil. Pukul lutut. 7 juta. Lutut kiri 7. 14. Kening sarap otak. Jadi kira-kira mereka ini mau jadi wali kota, jadi DPR ini. Mau cari uang atau menolong agama Allah? Menolong agama Allah. Ini yang akan kekal abadi. Oleh sebab itu maka di masa akan datang. Kita harus menggunakan otak, akal, hati, telinga, mata. Ini kalau tidak akan ditanya Allah. Inna sam'ah. Pendengaran. Wal basar. Penglihatan. Wal fu'ad. Hati dan pikiran. Kulu ula'ika kanaan humas ula. Siapa yang membuat kita tertib berpikir? Tertib bicara. T. A. Tertib agamis. Oleh sebab itu maka tanamkan agama ke dalam anak-anak kita. Ustaz Somad kemarin yang ngundang siapa? LNG Bada atau Bada LNG? Ibu wali kota beserta forum komunikasi pimpinan kota Bontang. Ada senior saya di sini. Namanya tidak boleh disebut. Nanti mereka stres. Banyak kakak-kakak kelas saya ketika saya berkunjung ke satu daerah. Saya ceramah. Ini kakak kelas saya. Setelah itu mereka stres. Ditelepon tiap hari minta jadual. Maka di Bontang tidak saya sebutkan menjaga kode etik jurnalistik. Bayangkan. Dari Bontang dikirim mereka ke Al-Azhar Cairo. Di Al-Azhar Cairo mereka belajar. Empat tahun baru pulang. Demi untuk apa? Supaya Bontang menjadi kota yang agamis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren. Alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren. Na'uzu. Masukkan Bu. Tanya sama orang Bontang yang dulu mengirim anaknya ke Al-Azhar Cairo. Sekarang. Apakah ada anak Bontang di Al-Azhar? Ada lima orang anak Bontang di Al-Azhar. Cuma nasib mereka enak. Tidak seperti nasib saya dulu. Saya dulu ke Al-Azhar Cairo. Dolar 17 ribu. Datang saya ke Membaga Amil Zakat. Amil Zakat Provinsi. Saya Abdul Somad mau ke Cairo. Minta bantuan. Sebentar ya. Tunggu nanti kami kirim. Dikirim 200 ribu. Meleleh air mata. Tapi di Bontang insya Allah mereka akan dapatkan beasiswa dari Pemco. Amin. Mereka akan mendapatkan fasilitas. Itu yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan. Nama kami sampai ke Mesir. Naik pesawat dari Jakarta, Cengkareng. Sampai ke Cairo. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Sampai di Mesir. Dibawa ke Sungai Nil. Inilah Sungai Nil. Tempat dihanyutkannya dulu Musa. Melihat piramid. Inilah makam Fir'aun. Yang hebat. Di dalam piramid itu sudah tidak ada lagi makam Fir'aun. Karena Fir'aun sudah masuk museum. Di dalam peti batu kaca. Matanya melotot. Makanya kalau nampak nanti ada orang matanya melotot. Itu bukan Fir'aun. Tanya melotot. Masuk kami ke museum Fir'aun. Tanya security. Security. Where is Fir'aun? Mana Fir'aun? Oh di atas. Ternyata Fir'aun walaupun sudah mati di atas juga. Naik kami ke atas. Melihat pintunya bergetar jantung. Kenapa? Tiket mahal. Bayar dulu. Wah ini piramid. Masuk kami ke dalam. Melihat Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang gagah perkasa. Yang dulu menyembeli anak-anak. Menghanyutkan ke sungai Neb. Rupanya sampai akhirnya mati dimakan cacing tak? Tanah. Tapi kalau pernah kau pakai tanda tanganmu untuk sholat berjamaah, untuk puasa Senin Kamis, untuk menolong mahasiswa Al-Azhar, untuk membantu sekolah agama, memasukkan lima pelajaran agama ke SMP. Apalah. Akhi da'ah lah. Bahasa Arab, Quran, Hadis, Fikih. Sejarah Islam. maka selamatlah anak-anak muda kita dari narkoba, amin. Selamat anak SMP, SMA kita dari HIV AIDS, amin. Ibu wali kota, bapak bupati, gubernur gak berani mengambil APBD untuk ngangkat guru-guru agama ini. Kenapa? Kalau mereka ambil, alokasinya gak tepat, akan menjadi temuan, ditangkap. Lalu siapa yang bisa memberikan perlindungan pada pimpinan daerah ini? Yang bisa adalah PERDA, peraturan daerah. Siapa yang buat PERDA? DPR. Siapa yang milih DPR? Kuasa ada di tangan kalian, saudara aku. Oleh sebab itu, 17 April jangan sampai golput. Ini kalau seramai ini, berapa TPS nih? Berapa kursi nih? Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg. Ustaz caleg. Enggak, foto saya enggak ada, manjat pokok kayu. Foto Abdul Somad itu di samping wali kota. Tapi kalian, saudara aku, maka pilihlah orang yang memperjuangkan guru agama, guru ngaji. Setuju? Pilih orang yang memperjuangkan PERDA, zakat. Setuju? Abdul Somad ceramah kemana-mana, bayar zakat, bayar zakat. Hutbah Jumat. Wahai jamaah Jumat, bayarlah zakat. Baratallah liwalakum filquran. Baru dia bangun. Ustaz, kok cepat kali hutbahnya? Ente tadi kemana aja? Tapi ada orang yang tidak pernah hutbah, tidak pernah ceramah. Tapi zakat bisa melambung. Kenapa? PERDA zakat dikeluarkan. Peraturan daerah zakat potong atas. Segenggam kekuasaan, satu tanda tangan, kau pakai untuk menolong agama Allah. Mati engkau, dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir ke liang lahat. Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan ini salah. Ceramah Abdul Somad ada di internet, semuanya direkam. Tidak ada yang dipotong-potong. Kalau mau dengar, dari awal sampai akhir. Tonton dari awal sampai akhir. Dimana? Subscribe. Ustaz ini gayanya jadul pakai sorban, pakai koko, pakai peci. Emang Ustaz ngerti internet? Ada FB saya. Yang mana? Itu yang followernya 1,4 juta. Memang Ustaz punya Instagram? Ada. Yang mana Instagram Ustaz? Tulis aja situ. Ustaz Abdul Somad follower 7,5 juta. Sombong. Bukan sombong. Mau ngasih tahu aja. Maksudnya follow lah. Kita sedang berbagi. Isinya, Ustaz, kami boleh enggak apa Ustaz punya Instagram? Silahkan. Boleh kami punya FB? Silahkan. Tapi isinya ngajak tertib, ngajak agamis, ngajak tablik akbar. Boleh? Boleh. Tapi isinya jangan curhat. Ini pagi-pagi udah curhat. Istrinya buat kopi, langsung curhat. Pahit betul kopinya. Nanti siang makan udang goreng, pedas betul sambalnya. Nanti malam mau tidur, rasanya mau mati. Pas pagi, mati betulan. Pas istrinya diwawancara, apa kesan terakhir dari Bapak? Inilah update terakhirnya mau mati. Terus, memang mati betulan. Ibu, kok enggak nangis? Memang udah lama, aku tunggu. Tengoklah Pak. Saya pancing sikit aja. Ketawa mereka Bapak mati. Bapak pikir selama ini mereka berkata, Abang jangan pergi lama-lama ya. Setengah nafas adik hilang. Buktinya waktu kubilang kalian mati, mereka ketawa. Ustadz provokator. Saya tidak ingin setelah acara ini, Bapak menjadi muncung dan Ibu menjadi marah. Saya cuma ingin katakan, agamis kita pikirkan setelah kita mati. Di dunia ini kita berapa lama? Paling lama 63 tahun. Dulu, orang meninggal umur 70, 80. Sekarang, Cianu kemarin yang datang ke Bikak Bar itu kemana? Udah mati Pak Ustadz. Kenapa? Serangan jantung. Pernah enggak dengar? Cianu mati kenapa? Kena kurap. Mati. Hidup ini cuma sementara. Berdetak di jantung sebelah kiri. Coba pegang dada sebelah kiri, dua jari di bawah. Terasa? Terasa? Tidak terasa? Kain kapan sudah siap? Itulah yang diisi. Agamis. Apa makna agamis? Berzikir. Abdallah zikri falam annahu. La ilaha'il. La ilaha'il. Kenapa kepalanya ke kiri? La ke kanan. Ilaha'il Allah. Cara mengukurnya? Tanya sama seh. Ketua Mu'i. Tarekat Kadiriyah Naqsa Bandiyah. Kadiriyah. Seh Abdul Qadir Alji Lani. Naqsa Bandiyah. Seh Bahaudin Naqsa Bandi. Tanya. Kalau saya mengada-ngada tanya. Dari maaf susu di bawah. Berzikir. La ilaha'il Allah. La ilaha'il Allah. Walaupun di kantor. La ilaha'il Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok datang orang ngurus KTP di seduk capil. Gimana KTP saya? La ilaha'il Allah. La ilaha'il. Bukan itu maksud saya. Maksud saya mulutnya tetap ngobrol. Tapi hatinya tetap bersikir. Zikir gak boleh sendirian. Zikir gak boleh sendiri. Zikir harus nanya sama guru. Nanti selesai ini datang ke Mursid. Datang ke Ketua Mu'i. Gimana cara bersikir? Kalau kamu zikir sendirian. Nanti datang setan. Zikir sendirian. La ilaha'il Allah. La ilaha'il Allah. Datang. Hai Abdul Soma. Maukah engkau kuangkat jadi wali? Kata ibu. Aku sudah wali kota. Iza ra'aytar rajul. Kalau kau lihat ada orang. Ya tiru filhawa. Terbang di atas awan. Ya msi'alal ma. Berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan. Berjalan di atas air. La taltar. Jangan tertipu. Karena dia bukan wali. Tapi dia setan. Pandanglah pada istiqamahnya. Dalam agamis religius. La ilaha'il Allah'il Allah'u Muhammadur Rasulullah. Sudah setengah sepuluh. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 mililiter. Terima kasih. Terima kasih.